Salah satu bidang usaha yang menjadi tujuan investasi adalah sektor industri retail modern, baik yang berskala besar, menengah maupun kecil. Di Kabupaten Bulungan saat ini, terutama di Tanjung Selor, Ibu Kota Kaltara, telah masuk investasi dengan dukungan struktur kekuatan modal dan sistem manajemen modern di sektor industri retail modern, yang menyebabkan mulai muncul pasar modern seperti hipermarket, minimarket, retail, dan lain-lain. Kompetisi antara pelaku ekonomi bila dibiarkan berlangsung secara bebas akan berakibat pada terpinggirnya atau tergusurnya pelaku ekonomi yang lemah, yaitu pedagang pasar tradisional. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda di sektor ekonomi dalam rangka melindungi para pedagang pasar tradisional dari persoalan persaingan dagang di era liberalisasi ekonomi saat ini? Waktu menjawab Anda, 1 menit 30 detik. Jika kami berdua, Sigit Markus terpilih nanti, langkah pertama yang akan saya lakukan adalah membuka investasi dengan catatan regulasi yang berbasis perlindungan usaha kecil. Jadi saya ulangi, perlindungan pada usaha kecil. Menetapkan radius, radius mana retail-retail itu bisa dibangun. Misalnya adanya Alfamat, Indomat, dan sebagainya. Pada radius berapa yang boleh dibuka, sehingga industri kecil itu tidak terganggu. Juga bekerjasama, membuat jaringan kerjasama antara usaha kecil dengan menengah, sehingga ini ada sinergi yang baik. Yang penting uang itu bisa beredar, bisa berputar di bulungan. Dan ini tidak menutup kemungkinan untuk bekerja dengan usaha-usaha menengah. Misalnya dibuat porsi, berapa persen itu yang produk lokal dan berapa persen yang dari daerah lain. Yang penting adalah konvensi kepemilikan, bahwa yang dilakukan untuk retail-retail itu kepemilikannya adalah untuk masyarakat bulungan. Bela beli produk bulungan itu nomor satu, sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat tetap terlindungi. Mungkin Pak Bapak bisa nambahkan. Ya, yang jelas kita juga tidak bisa melupakan pasar-pasar tradisional kita. Maka kami berdua sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.